Intro PDI Perjuangan hingga kini belum memutuskan siapa bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024 Menurut lembaga survei LSI Deni J.A., ada 4 dilema yang dihadapi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnobutri sebagai kingmaker Salah satunya yakni membuat kader PDIP menjadi cawapres Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto atau membuat kader PDIP maju sebagai cawpres Hal ini lantaran Prabowo merupakan cawpres yang dideklarasikan oleh Partai Gerindra Namun dilema lainnya, jika PDIP menyerahkan Puan sebagai cawpres Prabowo, ganjar kemungkinan akan dipinang partai lain sebagai cawpres Pertama, membuat kader PDIP menjadi cawpres Prabowo bagi Puan atau ganjar atau justru meninggalkan Prabowo dan memajukan kader PDIP sebagai cawpres Ini dilema pertama yang dihadapi oleh PDIP dan Megawati Kita lanjut ke dilema yang kedua, jika menyerahkan Puan sebagai cawpres Prabowo, maka ada potensi kemungkinan ganjar akan dipinang oleh partai lain sebagai cawpres Dilema ketiga yang dinilai dihadapi Megawati, yakni menyerahkan ganjar sebagai cawpres Prabowo Hal ini menjadi dilema, lantaran elektabilitas ganjar dan PDIP lebih tinggi dibandingkan Prabowo dan Gerindra Dilema selanjutnya, yakni menentukan cawpres jika ganjar maju sebagai cawpres yang diusung oleh PDIP Dilema ini muncul, lantaran LSI DNIJA menilai mustahil cawpres ganjar adalah Prabowo Sementara, ganjar juga dinilai mustahil memiliki cawpres dari PKS, NASDEM, atau Demokrat Pasalnya, ketiga partai itu disebut-sebut akan membentuk koalisi perubahan dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden Survei LSI DNIJA ini sendiri dilakukan pada 10 hingga 19 Oktober 2022 Metodenya dengan melakukan wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!